Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan, untuk Indonesia yang lebih sehat. Salam sore Sobat Sehat semuanya dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan melalui live Instagram Kementerian Kesehatan RI, maupun yang mendengarkan melalui aplikasi siaran Radio Kesehatan, dan juga di website kami di radiokeshatan.gmcast.go.id. Sobat Sehat, sekarang kita sudah mulai memasuki musim penghujan lagi nih. Suatu hal yang patut disyukuri karena bisa mengurangi polusi sekaligus membuat cuaca sedikit lebih dingin daripada biasanya. Tapi jangan sampai terlena dan juga membuat kita mengabaikan perilaku hidup sehat yang sudah kita bangun sejak beberapa waktu belakangan ini. Kita tetap perlu mewaspadai beberapa kemungkinan penyakit yang mungkin saja bisa muncul terlebih pada musim penghujan. Untuk itu, pada sore hari ini kita akan bahas topik menarik mengenai musim hujan bikin gampang sakit. Bersama naruh sumber kita, tentu saja tak lain dan tak bukan, ada Dr. Reisa Brotoas Moro selaku pemerhati kesehatan. Selamat sore dokter. Selamat sore, sobat sehat semuanya. Gimana kabarnya hari ini dok? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya mbak? Moga-moga baik juga ya Miri. Alhamdulillah, saya luar biasa. Kalau ketemu sama dokternya itu saya selalu semangat dok. Baik, harus dong harus. Semoga sobat sehat di rumah juga merasakan hal yang sama ya. Dan untuk sobat sehat semuanya, apabila memiliki pertanyaan bisa menuliskannya di kolom komentar atau chat dan WA langsung di nomor 0821-3636-2018. Dok, kita akan membahas sesuatu yang menarik karena kita kan sudah mulai memasuki musim penghujan. Walaupun kayaknya belum penghujan-penghujan banget ya dok, karena ya kadang hujan, kadang masih panas gitu. Tapi mungkin yang perlu kita ketahui, ada nggak sih dok penyakit-penyakit yang sering terjadi dan perlu kita waspadai ketika mulai memasuki musim penghujan seperti sekarang ini? Oke, ini kalau kita dulu sering sebutnya pancaroba ya. Oh iya, benar. Karena perubahan nih. Dari musim panas ke musim hujan. Justru kalau di masa-masa kayak gini nih sebenarnya kita lebih harus ekstra hati-hati lagi. Karena banyak yang tadinya sehat-sehat aja mungkin ya di masa musim panas, tiba-tiba begitu hujan sekali kok rasanya langsung sakit, nggak enak badan gitu ya. Nah kalau kita lihat lagi selama masa musim pancaroba dan musim hujan, itu memang banyak ternyata penyakit-penyakit yang rentan terjadi. Karena kan banyak faktor nih yang mempengaruhi kuman-kuman yang ada di sekitar kita dari virusnya, dari bakterinya, jamur ya, karena kelembaban dan lain-lain. Tapi memang ada beberapa penyakit yang rentan banget terjadi. Yang pertama ada flu ya, influenza biasanya penyebabnya, virus nih paling banyak. Itu kalau kita pantau kayaknya dimana-mana orang batuk bersin gitu ya. Nah itu termasuk salah satu gejala dari flu ya, lain demam, pusing, nafsu makan menurun, mua, muntah gitu ya, pilek-pilek. Dan ini memang sering terjadi karena virus influenza ini memang lebih mudah menular ya di lingkungan yang munculnya di musim hujan ya, lembab, banyak orang berkumpul dan lain sebagainya. Nah ini tuh hati-hati karena kadang penyakit ini kalau dibiarkan begitu saja meskipun memang kan harusnya sembuh dengan sendirinya ya, tapi nggak boleh dianggap remeh karena bisa mengakibatkan berbagai komplikasi kayak jadi ke penemoni atau jadi ke infeksi telinga dan lain-lain. Terus selanjutnya ada penyakit diare. Nah diare ini memang banyak banget menyebabnya, bisa karena kuman, virus ya, bakteri, atau jamur juga, atau ambu baju juga. Tapi memang ini paling sering ditemukan kalau sumbernya di sekitar kita tuh airnya kotor. Ya kan kadang-kadang di musim hujan kan cenderung becek gitu ya, sumber air jadi terkontaminasi, nggak terjaga kebersihannya dengan baik, akhirnya bisa kena diare ini. Diare itu sebenarnya kondisi di mana seseorang itu mengalami buang air besar lebih dari 3 kali sehari dengan tingjanya lebih cair. Nah jadi kita harus hati-hati. Diare ini juga punya komplikasi yang serius. Jadi harus ditangani dengan baik, jangan sampai mengalami dehidrasi. Karena kan bisa sampai shock gitu ya, kebunduran kesadaran gitu ya, bahkan kematian. Nah kemudian penyakit yang harus diwaspadai juga bisa muncul di musim-musim ini adalah demam berdarah. Nah demam berdarah nih yang paling sering demam berdarah Dengue, itu kan ditularkannya dari gigitan nyamuk ya, si Aedes Agepti itu. Nah kalau di daerah yang curah hujannya tinggi, kan lingkungannya ini jadi lebih banyak kemungkinan air tergenal. Nah biasanya nyamuk ini suka di tempat air bersih yang tergenang. Air hujan kan cenderung bersih ya. Nah inilah makanya kenapa si kasus DBD ini seringkali meningkat ya selama musim hujan. Nah hati-hatinya apa? DBD ini kan penyakit yang cukup berbahaya. Bisa mengakibatkan perdarahan gitu ya, dengan gejala biasanya tinggi nih demamnya bisa sampai 40 derajat bahkan terus sakit kepala hebat. Terutama di bagian kesikitan mata ya, terus kepala gitu ya, otot-otot, sundi-sundi gitu. Dan kalau sudah sampai muncul si perdarahannya, bisa muncul titik-titik tuh, merah-merah di kulit, kecil gitu kan. Terus bisa juga disertai dengan muang, muntah, dan berbagai komplikasinya bisa mengakibatkan perdarahan internal, dan lain sebagainya. Jadi harus hati-hati, terpantau cairan dalam tubuhnya, dan kalau ada gejala penyakit seperti itu, segera harus didapatkan penanganan di paskes terdekat. Kemudian ada lagi nih, penyakit yang sering muncul juga adalah tipez. Ya, tipez itu islah umum ya, sebenarnya nama aslinya itu demam tivoir. Penyebabnya adalah bakteri namanya Salmonella TPI. Nah ini bakterinya, itu mudah sekali berkembang di air banjir, atau makanan minuman yang tidak higienis, atau nggak matang. Nah, kalau tipez itu kan bisa keluhannya demam ya, sakit kepala, gangguan pencernaan, bisa diare, bisa nyeri perut, bisa sembelit juga. Dan ada tuh biasanya keluhan-keluhannya makin berat di sore hari, membaik di pagi hari, dan lain sebagainya. Nah ini juga nggak bisa dianggap sepele, karena tipez ini harus diberikan pengobatan, yaitu antibiotik, jadi harus berobat ke paskes terdekat. Terus ada satu lagi yang cukup harus diwaspadai juga ya, berhubungan dengan musim hujan, yakni adanya genangan air atau banjir, yakni leptospirosis. Nah ini penyebabnya namanya bakteri leptospira, di mana si penyakit ini tuh ditularkan dari sentuhan langsung dengan air, atau yang ada di banjir gitu ya, yang sudah tercemar sama urin hewan yang terinfeksi sama bakteri itu. Nah biasanya si leptospirosis ini bisa disebarkan gitu ya pada hewan-hewan yang terinfeksi, kayak tikus, anjing, hewan ternak, sapi gitu misalnya, itu bisa menyebarkan itu juga. Nah gejalanya apa? Bisa demam, menggigil, sakit kepala, nyari otot, mual muntah, diare juga. Jadi ya pokoknya kalau ada keluhan-keluhan seperti itu, jangan dianggap sepelek, langsung aja ke vaskus untuk diidentifikasi penyebabnya apa, jadi pengobatannya juga tepat gitu. Nggak mengira-ngira, ah cuma sakit apa, sakit biasa, nggak hati-hati. Karena komplikasinya juga nggak main-main gitu, harus ditangani secepat mungkin. Itu yang paling sering. Banyak juga ya dok, ternyata penyakit-penyakit yang akan muncul nih ketika musim penghujan gitu. Gatel-gatel tuh juga termasuk karena hujan nggak sih dok biasanya? Bisa, penyakit kulit gitu ya bisa muncul. Apalagi kan kelembaban tinggi, jadi kayak penyakit, istilahnya apa ya, panu ya, kadas, kurap gitu. Itu kan jamur tuh lebih seneng tuh hidup di tempat-tempat yang lembab. Jadi kalau kita beraktifitas di tempat yang berinteraksi dengan air gitu, terus nggak dikeringkan segera, nggak dijaga kebersihannya, nah itu bisa muncul tuh penyakit-penyakit seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita berkeringat, terus kita masuk ke ruang ber-AC atau ngadem gitu ya, dari hujan di luar, terus sedangkan kita berkeringat banyak, nah itu biasanya bisa jadi sarang jamur tuh. Nah hati-hati. Oke, nah itu dia. Jadi Sobat Sehat harus selalu waspada ya. Sekecil apapun gejalanya, berarti tuh sudah warning dari tubuh kita untuk segera pergi ke fasilitas kesehatan gitu ya dokter ya. Apalagi musim penghujan. Nah dokter, saya penasaran. Kenapa, tadi kan udah banyak tuh dok yang dijelaskan oleh dokternya, penyakitnya yang akan muncul di musim penghujan. Kenapa sih penyakit-penyakit itu lebih rentan menginfek, bukan menginfeksi ya, lebih rentan untuk terkena pada kita, itu pada musim penghujan gitu dok? Iya, memang kalau kita ngomongin penyakit, sebenarnya penyakit bisa datang kapan aja ya. Tapi pada saat musim hujan ini memang badan tuh cenderung lebih rentan untuk mengalami sakit. Karena misalnya pertama, daya tahan tubuhnya jadi melemah. Ya meskipun banyak pro kontra ya, tapi memang musim hujan yang dimana suhunya lebih dingin, itu memang berpengaruh pada daya tahan tubuh atau imunitas seseorang. Karena memang suhu dingin ini dianggap dapat melemahkan sistem imun. Jadi ya kan bisa membuat tubuh jadi lebih rentan terhadap penyakit. Apalagi kalau ada perubahan suhu ekstrim, kayak di musim panceroba gitu ya. Karena suhu darah saat hujan dan saat nggak hujan tuh tentu kan berbeda. Nah perbedaan suhu yang cenderung ekstrim ini akhirnya kan membuat tubuh tuh mau nggak mau beradaptasi. Nah akibatnya perubahan suhu ini secara tidak langsung juga mempengaruhi sistem imun tubuh yang harus berinteraksi dengan suhu ekstrim cepat, padahal butuh waktu untuk seseorang beradaptasi. Nah apalagi kalau musim hujan, minum nih aktivitas fisik ya. Kita kan jadi jarak mungkin beraktifitas di luar ruangan gitu ya, berolahraga gitu. Malah jadi pengennya di rumah aja gitu kan ya, lebih leleh-leleh gitu ya. Apalagi kalau musim hujan kan enaknya santai di rumah aja. Jadi lupa nih harus olahraga. Nah itu juga pasti memengaruhi daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang jadi melemah, membuat rentan sakit. Terus juga membuat orang jadi jarang mengkonsumsi air, air minum. Kadang-kadang karena udaranya udah dingin, orang nggak haus. Jadi lupa tuh untuk minum, memenuhi kebutuhan cairan. Akhirnya tubuh dia hidrasi, daya tahan tubuhnya juga turun lagi. Dan ya banyak ya efeknya ke depannya. Termasuk juga kondisi lingkungan nih. Jadi ketika musim hujan, lingkungan yang tadi tuh yang kita udah bahas cenderung lembab, ini memang membuat sih bakteri, virus, jamur, segala macam ini berkembang lebih cepat. Ya jadi ya pasti resikonya lebih tinggi. Udah daya tahan tubuhnya cenderung lebih turun, ini kuman-kumannya cenderung lebih banyak gitu. Lebih tinggi resikonya. Belum lagi kita mungkin jadi lebih banyak berkumpul dengan orang di satu ruangan tertutup. Nah itu tular-tularannya juga jadi lebih tinggi gitu resikonya. Ya jadi ya makanya banyak orang yang akhirnya lebih rentan nih di musim hujan terkena penyakit. Oke nah tadi penjelasannya sangat jelas banget dok. Mungkin bagi yang penasaran-penasaran kenapa sih kok musim hujan kita lebih gampang sakit. Nah tadi udah diterjawab oleh jawaban dokter Rey. Nah yang membuat saya penasaran lagi dok dengan tingginya atau kerentanan kita terhadap penyakit di musim penghujan. Ini biasanya kan anak-anak kecil tuh malah suka sekali buat minta main hujan nih dok. Mandi hujan, hujan-hujanan gitu. Iya benar. Nah itu sebenarnya boleh nggak sih dok atau malah itu meningkatkan resiko penyakit gitu dok? Nah ini siapa nih yang masih sering bilang, eh jawab-jawab ini sakit. Kadang-kadang kayak gitu ya. Iya benar. Mitos atau fakta? Ya, mitos atau fakta. Memang kadang kan suka bilang ini nanti pilep gitu ya. Kalau berhujan anak-anak pasti pilep gitu. Banyak hal ya sebenarnya yang mempengaruhi si anak nih abis hujan-hujanan terus pilep. Mungkin saya jelasin dari situ dulu ya. Bahwa banyak hal yang menyebabkan si anak itu akhirnya jadi nggak fit ya. Bahan tubuhnya melemah karena adanya respon tubuh berupa pilep. Nah padahal pilep ini sebenarnya belum tentu dia terkena infeksi misalnya. Belum tentu dia kena ispa kan. Bisa jadi karena hal yang lain. Nah ketika si anak itu suhu tubuhnya turun, terus juga si hidung ini harus dijaga gitu ya. Kelembabannya sama tubuh. Jadi ya si produk si lendir ya istilahnya ingusnya itu jadi lebih banyak. Karena menjaga itu tadi supaya tubuhnya terjaga suhunya gitu kan. Jadi belum tentu anak-anak yang terus abis hujan-hujanan pilep udah pasti sakit. Tapi hati-hati juga bisa jadi nih pertanda kalau si anak itu memang sedang tidak fit. Akhirnya memang beneran kena sakit. Apalagi kalau disertai dengan keluhan lain. Kayak demam dan lain-lain gitu. Tapi ya kalau misalnya anak-anak itu sedang bermain hujan. Terus anaknya ada yang bilang gak apa-apa kok anak saya gak apa-apa kok ujar-ujar sama ini. Kita dulu ujar gak apa-apa misalnya gitu ya. Terus kok kenapa anak sekarang jadi gampang sakit. Nah itu karena beda-beda kondisinya. Jadi kalau ditanya kayak gitu. Ya gimana ya. Mitos atau fakta ya. Ada faktanya ada mitosnya. Jadi memang bahwa kalau anggapan abis main hujan bisa menyebabkan pilep memang fakta. Tapi kan ini bukan berarti si anak-anak itu gak boleh main hujan sama sekali. Kalau daya tahan tubuhnya baik. Dia gak punya alergi dingin. Suhunya juga gak terlalu ekstrim gitu ya. Boleh aja sebenarnya sekali-sekali main hujan di luar rumah. Karena dia memang sedang sehat. Kondisinya fit gitu kan ya. Tapi hati-hati kalau misalnya dia itu memang punya kecenderungan. Gak kuat dingin. Terus juga lingkungannya dilihat gak sehat gitu ya. Untuk bermain hujan. Sangat kotor. Atau penuh dengan polusi mungkin lingkungannya. Jadi hujan yang turun juga bawa polutan gitu. Jadi itu sebaiknya dihindari. Lagi kalau anaknya terlalu lama main hujan gitu. Atau sampai menggigil. Kedinginan ya. Jangan sampai seperti itu. Karena bagaimanapun juga. Ada sisi manfaatnya. Namanya anak-anak ya. Apalagi penasaran gitu ya. Buat anak-anak yang sedang sehat. Kondisinya ya gak apa-apa. Sebenarnya diperbolehkan main hujan. Dan kondisi yang aman. Yang terpantau. Karena kan ini juga menambah pengetahuan nih. Buat si anak-anaknya. Jadi bisa tahu apa sih hujan. Bisa ngerasain. Efeknya apa. Ini juga bisa menstimulasi sensoritnya. Jadi anak-anak bisa merasakan. Oh terjatuh air seperti ini. Perubahan kondisi tubuhnya dari suhu hangat. Ke agak dingin seperti ini. Jadi tahu. Basah itu seperti apa. Gak apa-apa. Kan ada anak-anak yang justru gak mau ya. Kotor. Sedikit aja gak mau. Nah ini sebenarnya harus bisa dilatih sedikit-sedikit. Terus juga mengembangkan kreativitas. Biasanya kan main juga gak sendirian ya. Main teman-teman. Mungkin bisa main-main apa yang ada sekitarnya. Menggunakan daun. Dan lain sebagainya. Masih ada sisi positifnya. Selama kita bisa menjaga si anak itu. Jangan sampai sakit gitu. Karena bagaimanapun juga ada manfaatnya. Ya yang pasti tapi tetap ya. Habis main hujan-hujanan. Jaga kesehatannya. Misalnya langsung mandi yang bersih. Jangan dibiarkan bajunya basah-basah terlalu lama. Gitu kan ya. Pakai sabun. Berikan makanan hangat. Habis itu sup-sup gitu kan ya. Yang bergizi tinggi. Dan setelah itu istirahat yang cukup. Yang pasti sih. Boleh asal terjaga dengan baik. Mungkin kalau anak yang tetap penasaran. Udah mau coba ngerasain hujan-hujanan. Pakein just hujan deh. Jadi gak terlalu basah. Pakein deh gitu kan ya. Payung gitu. Jadi paling gak. Dia bisa merasakan pakai tangannya mungkin gitu kan. Ya. Yang penting tetap dipantau sih. Nah berarti itu tadi sobat sehat. Bener banget yang disampaikan oleh dokter ya. Jadi kalau mau dilarang kan ya anak kecil. Nanti malah tantrum ya dokter ya. Ah temen saya boleh. Kok saya gak boleh. Soalnya saya dulu kecil gitu dok. Dilarang. Katanya nanti pilat gitu. Ya gimana. Gak jadi hujan-hujanan. Cuma karena jadi inner child yang kalau sekarang. Karena menentukan sendiri ya. Jadi kalau hujan-hujanan ya senang banget. Tadi itu tadi. Jadi anak kecil kan. Pengennya merasakan seperti temen-temennya. Tapi tentu saja peran orang tua. Dalam memberikan fasilitas. Misalkan tadi yang disampaikan dokter Ray. Diberi payung, jasujan. Atau kalau gak mau basah ya kasih itu. Diberikan makanan hangat. Kemudian mandi ya dok. Setelah hujan-hujanan. Jadi jangan dilarang terus anaknya. Tapi juga diperhatikan kesehatannya. Seperti itu. Nah dok kemudian. Kalau kita pasukan lagi fit gak masalah lagi sehat. Itu. Diingat-ingat untuk orang tua ya. Jadi kalau anaknya fit. Oke lah boleh silahkan sok. Nah kemudian dok. Kalau bicara tentang hujan. Dan juga tadi risiko-risikonya. Tentunya kita harus tahu cara pencegahannya ya dok ya. Ada gak sih dok. Tips-tips yang bisa kita lakukan. Untuk melindungi diri kita. Dari serangan penyakit ketika musim pemujian ini dok. Oke. Pencegahan paling penting ya. Intinya kita harus jaga. Supaya daya tahan tubuh kita tetap baik. Gak ada mengalami penurunan daya tahan tubuh. Jadi gak mengganggu nih. Mau perubahan iklim kayak apa sih ya. Perubahan cuaca. Ini seperti apa. Suhu kayak apa. Yang penting kita tetap fit ya. Tetap bugar. Nah caranya mungkin bisa dimulai dengan memenuhi kebutuhan cairan tiap hari. Karena ingat. Terus terhidrasi dengan baik. Di mana kalau misalnya tubuh kita mengalami dehidrasi. Pasti rentan. Mengalami tadi ya. Berbagai penyakit yang kerap muncul. Apalagi kita juga jadi kurang. Pengen minum. Kurang rasa haus. Padahal kita juga tetap butuh nih. Asupan cairan yang cukup. Itu penting sekali. Jadi kalau bisa penuhi. 8 gelas sehari atau 2 liter. Atau hitungan spesifiknya sebenarnya minimal 0,03 kali kilogram berat badan kita. Itu minimal. Terus juga kita bisa penuhi makanan bergizi. Terutama kalau di musim hujan bisa dioptimalkan mengkonsumsi vitamin C. Vitamin C ini bisa kita dapetin dari makanan. Misalnya yang tinggi vitamin C-nya. Kayak buah jambu. Misalnya ya kan. Blokoli. Strawberry. Jeruk. Segala macam. Dari buah-buahan. Sampai bayam pun juga tinggi vitamin C-nya. Dan ini penting untuk penunjang daya tahan tubuh. Kalau zaman sekarang juga kita belajar di pandemi. Ternyata vitamin D juga penting ya. Jadi tetap konsumsi vitamin D. Apalagi kalau musim hujan jarang ya. Kita bisa temukan sinar matahari. Nah ini sebaiknya tetap dikonsumsi. Harus tercukupi juga. Jadi ya biar daya tahan tubuhnya tetap tinggi. Nah vitamin D ini kita bisa dapet dari mana? Dari telur misalnya. Kuning telur. Terus ada juga dari daging merah. Dari susu, keju. Dari ikan-ikanan. Segala macam ikan. Minyak ikannya termasuk. Dari jamur. Dan macam-macam. Banyak sebenarnya kandungan vitamin D sendiri. Tapi kalau misalnya kuat nih ya. Daya tahan tubuhnya. Pasti juga tetap fit selama perubahan cuaca. Terus jangan lupa. Harus tetap lakukan aktivitas fisik. Kan kalau lagi musim hujan. Kita agak-agak males ya. Untuk berolahraga. Apalagi takut mau lagi olahraga di luar. Tiba-tiba kehujanan. Ya repot. Ini sebaiknya tetap penuhi. Lakukan aktivitas fisik di rumah. Apa yang bisa dilakukan di rumah. Tetap rutin berolahraga. Kemudian. Jangan kebersihan tubuh. Kan tadi saya udah bilang. Di sekitar kita. Kuman jadi lebih seneng ya. Lebih banyak gitu ya. Jadinya resikonya meningkat. Jadi tetap harus. Lebih rutin lagi. Menjaga kebersihan. Misalnya. Ingat lagi. Kapan sih harus cuci tangan. Yang baik dan benar. Udah hafal Allah. Sampai sekarang. Langkah-langkah cuci tangan. Misalnya sebelum makan. Setelah beraktivitas di luar ruangan. Setelah dari. Pegang-pegang apa yang ada di luangan. Gitu kan ya. Pastikan selalu terjaga kebersihannya. Terus. Istirahat yang cukup. Kan. Kalau kita dikasih tahu tidur. Paling nggak 7-8 jam. Setiap harinya. Itu sebenarnya. Untuk menunjang sistem imun. Jadi biar imunitas kita tetap kuat. Tetap optimal. Itu harus istirahat yang cukup juga. Dan kalau lagi musim seperti ini. Sebaiknya. Hindari dulu deh. Makan atau jajan sembarangan. Yang belum tentu terjaga kebersihannya. Apalagi kita nggak bisa memastikan ya. Di musim hujan kayak gini. Apakah airnya. Terkontaminasi atau enggak. Makanan yang ada di tempat yang menjual itu. Bebas dari kuman atau bateri. Atau enggak. Karena kelambabannya tinggi dan lain sebagainya. Jadi harus. Pilih-pilih. Konsumsi makanan yang memang. Kebersihannya tetap terjaga. Itu sih. Oke. Dan itu tadi sobat saya. Tips-tips. Ala dokter Reisa. Gimana sih cara kita. Menjaga diri kita. Agar. Nggak rentan terhadap penyakit. Ketika musim penghujan. Yang tadi kita udah tau ya. Penyakitnya banyak banget. Dan komplikasinya. Apabila nggak ditangani pun. Juga banyak banget. Nah dok. Yang menarik perhatian saya adalah. Olahraga nih dok. Seperti yang sudah disampaikan oleh dokter Re juga. Kalau waktu musim hujan ini. Bawaannya mager aja gitu dok. Mau olahraga. Keluar. Itu jadikan alasan. Oleh kita-kita ini. Untuk. Yaudahlah olahraganya besok aja kan. Ujan ini gitu. Kadang nggak sih dok. Rekomendasi dari dokter Re. Pilihan-pilihan olahraga. Yang tetap bisa kita lakukan. Meskipun ya hujan gitu. Kan sebenarnya. Banyak banget. Hal yang bisa kita lakukan di rumah ya. Olahraga rutin di rumah gitu ya. Nggak perlu. Mikir-mikir. Harus. Kehujanan nggak ya. Nanti ketika keluar rumah. Jadi bisa ada. Jadi gerakan-gerakan simple. Kayak. Kan sekarang ini semua pasti nonton dari sosial media ya. Bisa dicari nih berbagai gerakan-gerakan yang bisa dilakukan dengan alat-alat yang ada di rumah aja. Sebenarnya rutin ya. Tiga sampai lima kali seminggu selama 15 sampai 30 menit itu cukup banget. Jadi bisa mulai latihan. Pertama bisa. Ini lagi duduk nih ya. Kita berdua ya. Kita bisa mulai nih. Gerakan duduk berdiri. Duduk berdiri gitu ya. Misalnya duduk. Dan kita berdiri. Diulang-ulang gitu. Kita repetisi. Duduk tiga detik. Lalu berdiri. Turun lagi. Tiga detik lagi. Berdiri. Nah ini bisa diulang 20-40 repetisi. Kalau kuat. Ini bagus juga untuk tubuh. Terus ada gerakan kayak. Wall sit. Misalnya ini ada dinding nih. Di sekitar kita. Jadi kita nyender. Di dinding gitu ya. Kayak posisi duduk. Kemudian berdiri. Duduk. Jadi kayak duduk. Tapi nempel di. Punggungnya nempel di dinding. Nah itu bisa. Jadi setelah tiga detik. Tahan. Berdiri lagi. Bisa diulang 15-20 kali repetisi. Atau ada tangga mungkin di rumah. Ya kan. Nah itu bisa. Naik turun tangga. Ya bisa. Ulangi. Misalnya naik turun tangga 5-10 menit. Turun naik. Turun naik. Nah itu juga bisa melatih. Kardio juga. Nah kardio juga. Misalnya kalau punya. Sepeda statis di rumah. Nah itu bisa dimanfaatkan. Atau mungkin. Treadmill sederhana. Yang ada di rumah. Terus. Gerakan-gerakan dulu. Yang kita pelajari di sekolah. Kayak sit up. Push up. Ya kan. Plank. Ya itu juga bisa lakukan. Squat. Itu kan gak perlu alat ya. Tinggal kita aja. Yang kita lakukan. Terus juga kalau mau. Ikutin. Misalnya ya. Kelas-kelas online. Kayak. Kenap aerobik. Atau zumba. Atau yoga. Yang kita suka aja. Yang lebih nyaman. Yang bisa kita lakukan. Atau siapin dambu-dambu ringan. Mungkin ya. 2-5 kilo. Kita bisa angkat-angkat beban. Latihan otot. Biar tetap terjaga. Dan masih banyak sih sebenarnya. Jadi kalau mau tinggal cari olahraga apa yang kita suka. Yang bisa kita lakukan di rumah. Yang penting kuncinya adalah rutin. Oke. Lagi-lagi kembali ke niat masing-masing orang ya dok ya. Mau dikasih rekomendasi sebanyak apapun. Kayaknya kalau dari dirinya sendiri mager. Ya mau gimana lagi gitu. Lagi-lagi niat. Kalau kita mau sehat ya itu tadi. Dimulai dari langkah-langkah kecil yang sudah disampaikan oleh dokter. Bisa jadi memiliki impact yang besar gitu. Nah dok masih tentang pencegahan nih dok. Saya penasaran kan tadi disebutkan salah satu yang meningkat juga DBD nih dok. Kasusnya waktu musim penghujan. Nah ada nggak sih dok cara atau kiat pencegahan untuk penyakit DBD ini sendiri? Oke. Ini mungkin sudah sering dengar nih sobat sehat ya. Ada langkah sederhana namanya 3M+. Nah 3M plus sendiri ini adalah langkah pencegahan yang sebenarnya paling efektif. Karena bisa apa? Menghentikan perkembang biakan nyamuknya. Jadi kalau nyamuk si AIDAS-AGP-nya itu kita bisa stop gitu ya. Nggak menyebarkan si virus ini. Nggak digigit-gigit kan. Itu sebenarnya paling tepat ya. Nah makanya 3M dulu nih. Masih ingat nggak dulu? Ada menguras, menutup, dan mengubur. Terus mendaur ulang. Nah kalau menguraskan kita harus rajin-rajin bersihin tempat penampungan air. Kayak mungkin ada bak mandi di rumah. Ada drap. Bahkan toren takutnya kebuka gitu kan. Atau mungkin kalau lagi musim hujan kan banyak yang menggenang. Mungkin di kaleng bekas, di ember-ember, di pot-pot taneman. Nah itu hati-hati. Harus sering diperhatikan jangan sampai ada air menggenang di situ. Harus disingkirkan. Terus M yang kedua itu menutup dan mengubur. Nah ini tuh kayak misalnya ada penampungan air atau barang-barang bekas gitu yang udah nggak kepakai. Itu jangan lupa untuk ditutup gitu ya. Terus daur ulang. Kayak misalnya ada kaleng-kaleng, ada patak-kotak, atau tempat-tempat yang udah nggak kepakai. Nah itu bisa daur ulang daripada dia menampung air jadi tempat si nyamuk berkembang. Tapi selain itu ada plusnya. Nah zaman sekarang plusnya ini sebenarnya yang lebih banyak dilakukan sehari-hari ya. Kayak kita pakai obat anti nyamuk gitu kan ya. Baik itu di semplot, di lotion, nggak lo elektrik gitu kan. Atau bisa juga pasang kawat kasa ya di jendela-jendela, di lubang ventilasi. Terus juga merapikan tempat-tempat persembunyian nyamuk. Kayak baju-baju yang digantung-gantung, nggak biasa gitu kan. Atau yang berantakan, barang-barang yang gelap-gelap gitu tempatnya. Itu biasanya tempat persembunyian nyamuk. Jadi sebaiknya bersihkan, terus taruh pakaian kotor itu di keranjang yang tertutup gitu. Terus bisa juga pakai tanaman pengusir nyamuk di sekitar rumah. Kalau saya suka nanomin itu, jadi macam-macam tuh. Tanaman-tanaman pengusir nyamuk, ada lavender dan lain-lain. Dan sekarang bisa juga upaya pencegahannya kita bisa manfaatkan sudah adanya vaksin ya, vaksin DBD ya. Nah ini juga bisa memperingan atau menurunkan resiko keparahan dari penyakit DBD. Jadi kalau ada yang punya kesempatan gitu ya, untuk bisa vaksin DBD bisa dimanfaatkan. Oke, jadi 3M plus tadi diingat-ingat ya, apa aja 3M plusnya dan mungkin bisa dijadikan sebagai usaha prevensi dari untuk sobat sehat semuanya di rumah dimulai dari usaha-usaha tadi untuk mencegah diabetes. Eh kok diabetes saya? DBD? Agak konsen. Oke dokter, seperti biasanya untuk menutup sesi kita, selalu ada pesan sehat ya dokter ya. Jadi mungkin bisa disampaikan pesan sehat dari dokter Rey untuk topik kita hari ini dokter. Iya, sobat sehat semuanya. Ketika musim hujan tiba kan memang banyak ya penyakit yang mudah menyerang kita pada saat musim hujan. Jadi kita harus ekstra waspada, jaga kebersihan diri dan lingkungan, tingkatkan lagi daya tahan tubuh kita agar bisa menghadapi penyakit-penyakit yang resikonya meningkat di sekitar kita. Yang pasti tetap semangat menjalankan daya hidup bersih dan sehat, supaya tetap terjaga selalu kesehatannya selama musim penghujan. Oke, dan itu tadi sobat sehat, pesan sehat dari dokter Rey ya. Semoga bisa memotivasi sobat sehat untuk terus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat sesuai yang disampaikan oleh dokter Rey. Dan demikian tadi perbincangan kita mengenai topik musim hujan bikin gampang sakit. Bersama narasumber kita, dokter Reisa Broto Asmora selaku pemerhati kesehatan. Terima kasih dan juga mohon maaf ya dok kalau ada salah-salah dari saya. Makasih untuk ilmunya dan juga waktunya dok di hari ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Amin. Dan semoga sehat selalu ya dok. Selamat kembali berakhir kita. Dan untuk sobat sehat semuanya mohon maaf bila ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat saya bacakan ya. Mungkin bisa langsung ke Instagram dokter Rey kawan-kawan untuk bertanya-tanya langsung soal topik kita hari ini. Dan untuk informasi kesehatan dapat diakses di kemkes.go.id maupun sosial media kita di at kemkes.ri. Dan juga bisa melalui halo kemkes di 15567. Serta tentunya di radiokesehatan.kemkes.go.id. Terima kasih untuk sobat sehat yang telah bergabung baik melalui radio kesehatan maupun live Instagram kita di at kemkes.ri. Saatnya saya Yure Aurelia dan juga dokter Rey. Dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa dan salam sehat.